Bisa dikenalin kak, namanya siapa, selaku apa? Oke, selamat sore, assalamualaikum, nama saya Hermawan, atau pemilik dari Mie Ayam Loki Mie Ayam Loki itu apa sih kak boleh diceritain? Mie Ayam Loki itu sebenernya sama ya, sebenernya ini adalah usaha yang saya bangun Karena saya sama istri kan basicnya adalah hospitality sama F&B Nah, kita terkena dampak dari Covid ya, jadi waktu itu kita terkena dampak dari Covid Akhirnya kita keluar dari pekerjaan kita, kalau istri saya akan melahirkan Terus kalau waktu itu saya keluar sendiri, karena waktu itu PSBB diberpanjang sama Covid kedua itu Omikran masuk Akhirnya bingung mau ngapain, istri ngasih saran tuh, ngasih advice Kita kan sama-sama suka kuliner nih, coba kita buka sesuatu ya atau apa Akhirnya kita reset, kita pikirin, akhirnya Mie Ayam lah yang jadi ide kita untuk pesahaan Dari tahun berapa berarti misalnya? Kalau untuk Mie Ayam Loki sendiri kita start di tahun 2002, tanggal 5 Januari 2002? Ya, itu hari pertama jualan Untuk hari pertama sendiri, jualannya apa aja tuh? Kalau untuk pertama sendiri kita mungkin nggak selengkap sekarang ya, dulu hari pertama kita pure cuman ada mie ayam doang tapi Hanya 50 korsi ya, 5 kilo, tapi dagingnya juga masih yang satu doang yaitu daging manis yang coklat Seperti itu, belum ada kayak mie ayam ledai hitam, mie lebar, kaya tiop itu belum ada, masih bener-bener baru Dari 2022 itu berarti kapan tuh mas yang paling viral? Karena sekarang udah viral banget Awalnya bisa dikenal sama orang, karena ini kan hidden gem ya? Iya, jadi sebenernya sebelum viral pun Alhamdulillah kita udah gimana ya, untuk ngebentuk market atau coba untuk cari pesan Dengan cara kan, kalau saya sendiri kan dengan basic saya, tapi saya nggak putus hasa nih Bagaimana kata, walaupun kita dagang mie ayam gerobakan dorong-dorong kan bukan berarti strategi dari pekerjaan atau pengalaman sebelumnya Bukan kita bisa aplikasikan Nah, saya dari hari pertama itu, saya tetap minta kayak database atau ke whatsapp customer Jadi, setiap hari tuh saya belas status atau WA untuk mereka Jadi kan dengan konsisten seperti itu juga, Alhamdulillah ada hasilnya Sampai akhirnya, banyak pelanggan akhirnya bertambah, ada yang video-in sampai waktu itu puncaknya adalah Yang pertama kali nge-review kita untuk dari food blogger yang terkenal adalah Kofelix atau anak kuliner Dari situ mulai berdatangan, mulai dari si Bunggung, Ken Engrad, Bukus Network Terus, kayak untuk food blogger lokal, sampai media-media lokal juga banyak sampai sekarang Alhamdulillah Kenapa berani, ini kan di dalam gang gitu ya mas, kenapa berani akhirnya buka di sini? Kalau untuk kita buka di sini, kita nggak expect bakal di sini sih Jadi sebenarnya, pertama kan itu dorong-dorong, bener-bener itu saya dari rumah, kita dorong kayak mie ayam keliling pada umumnya lah Akhirnya ada orang baik, kita dapat tempat di dekat sini ada halte, kita bakal di situ Akhirnya di halte, geser lagi sampai ke depan Sampai akhirnya kita viral dan pindah kontrakan di sini Terus, kata yang pindah kontrakan, daripada kursinya di tempat, apalagi pasaran sini agak mahal, ya udah ini pake aja Akhirnya begitulah, dengan marketing yang agak bentuk, sosial media yang udah aktif juga kita infoin, seperti itu Dan kebetulan momennya dapet waktu itu pas lagi viral-viralnya, Alhamdulillah Oke, untuk modal sendiri berapa sih mas, kalau boleh tahu nih? Kalau untuk modal sendiri, kalau untuk, jujur ya kak, untuk pertama kali buka mie ayam itu, sebenarnya perjuangan kak Itu saya bimuk gitu, saya kerja, saya kerja, waktu itu ada internet, begitu lah Dengan marketing yang udah ada bentuk, sosial media yang udah aktif juga kita infoin, seperti itu Dan kebetulan momennya dapet waktu itu pas lagi viral-viralnya, Alhamdulillah Oke, untuk modal sendiri berapa sih mas, kalau boleh tahu nih? Kalau untuk modal sendiri, kalau untuk, jujur ya kak, untuk pertama kali buka mie ayam itu Sebenarnya perjuangan kak, itu saya bimuk gitu, saya kerja Saya kerja, waktu itu ada insiden juga, saya dapet fasilitas kantor, saya hilangnya, sehingga akhirnya harus saya ganti Terus sejak halusnya saya bayar kontrakan, akhirnya saya gabisa bayar kontrakan tuh Dapet, apa namanya, kayak dapet ultimatum kalau dalam beberapa hari abis saya bayar kontrakan, harus keluar Akhirnya, akhirnya pinjem itu untuk mama saya, pinjem sekitar sejutaan, sejuta lebih Saya iseng, mereka kata sama istri gimana, akhirnya ini kita puter nih Kita puter, akhirnya cari gue waksakan, cari bahan-bahan seadanya Langsung, dan Alhamdulillah hari pertama, itu kita laku habis di jam 1 atau jam 2 siang Di 50 posisi itu lho, dan sampai hari berikutnya, hari berikutnya Alhamdulillah bau Untuk makanannya sendiri, resepnya dari mana itu resepnya? Untuk makanan sendiri, sebenarnya gini kak, kalau saya itu jadi punya prinsip gini loh Kalau kita ingin buat sesuatu mungkin banyak, maka kita perlu identitas Kayak misalnya kalau kita ingin makan donat, itu kita pasti bikinannya kalau nggak Dan kin adalah jepo, begitu juga dengan pizza Kalau kita bikin pizza, pasti antara domino atau pizza hat Gimana caranya saya berpikir waktu itu adalah, kita punya mie ayam ya Mie ayam itu udah banyak, gimana caranya mie ayam yang kita punya itu adalah spesial Kita punya unique atau special point yang orang nggak punya Jadi di saat orang ingin makan mie ayam, kita bisa kasih kayak Orang, oh mie ayam Loki aja, kita build identity disitu Ya itu adalah dengan adanya, pertama mie ayam lada hitam Terus kedua, dengan ada pilihan mie yang mungkin sama ya, ada buka red, buka red, lebar Terus ada, dulu ada udon juga atau losupan lah Itu kan dulu jarang banget ada orang, apalagi mie ayam gerobakan, warin seperti itu Terus ada dua pilihan lagi, mie ayam gerobakan, tapi dorong-dorong, tapi ada bisa milih dagingnya maris atau gurih Terus ketiga poinnya adalah, kita bikin pangsit yang bentuknya kayak wontal atau bentuknya kayak dinsal Seperti itu Untuk sekarang kan cepat banget habisnya ya Alhamdulillah Berarti satu hari itu berapa porsi yang disiapkan? Kalau untuk per hari itu diangkat 500-800 porsi per harinya Seperti itu Paling favorit disini apa tuh mas? Kalau untuk paling favorit sendiri sebenernya kalau untuk mie kan kita ada beberapa tipu Mie breti, mie lebar, mie karet, mie un, kue tiao Terus kayak untuk toppingnya sendiri ada yang paling favorit adalah pangsit Apalagi kalau untuk bumbu kita ada yamin lebih ke manis, original lebih ke gurih atau savory Lada kita lebih ke pedas, sama yang paling baru kita ada ciri oil Jadi saya bikin favoritnya disini adalah lebih ke bumbunya ini Jadi kalau untuk mie, para pelanggan bisa ada optional, bisa pilih apa aja Untuk sekarang kan udah viral ya mas, pilih dong mas, keuntungan udah sampai berapa nih sekarang? Kalau keuntungan alhamdulillah sih kak, alhamdulillah bisa ngasih makan buat anak, istri Terus juga bisa untuk menghidupin beberapa hari lanjutnya, ya alhamdulillah cukup lah Harapannya terakhir mas? Kalau harapan ke depannya baik lagi sih Kita cuma berharap, bantu doanya agar kita selalu bisa bertahan, survive Kita juga berusaha untuk selalu konsisten, jaga kualitas Terus juga, saya juga gak pernah lupa kalau mie ayam lok yang saya buat adalah mie ayam Yang walaupun cuma mie ayam biasa, dari awalnya berobakan, sampai sekarang kita tetep punya Memperhatikan hospitality, service, sama konsultasi